Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK memfonis Komisioner KPK Nurul Guvron terbukti telah melanggar etik karena mengintervensi proses mutasi salah seorang pegawai di Kementerian Pertanian. Dewas KPK memberi sanksi teguran tertulis dan potong gaji sebesar 20% selama 6 bulan kepada Guvron. Saat tiba di gedung KPK Jakarta, Nurul Guvron hanya melambaikan tangan kepada para awak media. Guvron enggan memberikan komentar terhadap persidangan etiknya hari ini. Dalam sidang etik, Dewas KPK mengungkapkan fakta proses mutasi pegawai Kementerian yang dicampuri Komisioner Nurul Guvron. Mantan Sekjen Kementerian, Kasdi Subagiono, mengaku segan menolak permintaan untuk memberikan persetujuan mutasi pegawai Kementerian, usai dikontak oleh Guvron. Proses mutasi pegawai Kementerian itu pun diproses dalam waktu 2 minggu setelah Guvron mengontak Kasdi. Surat keputusan pemindahan tempat kerja menjadi bukti. Karena Dewas KPK menyatakan, Nurul Guvron telah melakukan pelanggaran etik atas ikut campur proses mutasi pegawai di Kementerian dan diberikan hukuman sedang berupa teguran tertulis. Dewas KPK juga memberikan hukuman potong gaji kepada Guvron sebesar 20%. Keputusan ini berlaku selama 6 bulan. Dua, menjatuhkan saksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.